Memperbarui iOS sambil diisi ulang umumnya dianggap aman. Tetapi ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan sebelum melakukan hal ini. Pertama, pastikan pengisi daya yang digunakan adalah asli dan telah disetujui oleh Apple. Mengisi daya menggunakan kabel USB atau adapter yang tidak resmi atau tidak dapat dianalkan dapat menyebabkan masalah dengan perangkat iOS, termasuk kegagalan pembaruan. Selain itu, pastikan juga bahwa koneksi listrik stabil dan tidak mudah terputus. Jika pengisi daya kehilangan daya atau tidak terhubung dengan benar, pembaruan iOS dapat dihentikan dan menyebabkan masalah pada perangkat Anda. Ketika memperbarui iOS, perangkat Anda akan menggunakan lebih banyak daya daripada biasanya. Jadi, sambil diisi ulang mungkin dapat menghindari resiko baterai mati saat memperbarui. Tetapi, itu juga dapat meningkatkan suhu perangkat Anda. Jika suhu terlalu tinggi, perangkat iOS mungkin melambat atau bahkan berhenti selama pembaruan. Untuk menghindari masalah ini, jangan menggunakan perangkat saat diisi ulang dan pastikan lingkungan sekitar cukup sejuk untuk menjaga suhu perangkat tetap stabil selama proses pembaruan. Selain itu, pastikan perangkat iOS Anda memiliki baterai yang cukup sebelum memulai pembaruan. Jangan mencoba memperbarui iOS sambil diisi ulang jika baterai perangkat Anda sangat lemah karena resiko kegagalan pembaruan lebih tinggi dan dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat Anda. Jangan mencoba memperbarui iOS sambil diisi ulang jika baterai.